Dominasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan pada pemilu 2024 tampaknya akan berakhir. Meski selama bertahun-tahun Sulawesi Selatan selalu menjadi basis kuat Partai Golkar, hasil perhitungan sementara menunjukkan bahwa Partai Nasdaq kini akan mengungguli Golkar dalam perolehan kursi di Parlemen. Pada pemilu sebelumnya, Sulawesi Selatan selalu dicirikan dengan warna kuning, simbol dari Partai Golkar. Namun kali ini, kekuatan Golkar mulai memudar dengan gagalnya sejumlah kadar meraih kursi yang signifikan. Bendahara Golkar Sulawesi Selatan, Andiina Kartikasari, menyatakan keprihatinannya karena Golkar kehilangan kursi Ketua Parlemen. Meskipun Sulawesi Selatan selalu menjadi lumbung bagi Golkar, hasil pemilu kali ini menunjukkan pergeseran kekuatan politik dengan Partai Nasdaq memimpin perolehan suara. Andiina berharap jabatan yang saat ini dipegangnya sebagai Ketua DPRD Sulawesi dapat diwariskan kepada kader Golkar lainnya. Namun hal ini menjadi sulit karena penurunan signifikan dalam perolehan suara calik-calik Golkar. Sementara itu, data per 26 Februari 2024 menunjukkan bahwa Partai Nasdaq menempati posisi teratas, diikuti oleh Gerindra, kemudian Golkar. Anjeloknya perolehan kursi Golkar di DPRD Sulawesi berimbas pada pemilihan Gubernur 2024. Golkar dipastikan harus mencari partai untuk berkoalisi mengusung kandidat agar memenuhi syarat untuk dapat mengusung kandidat, yaitu minimal 17 kursi. Pengamat politik menilai meskipun capres-cawapres yang diusung Golkar menang dalam pilpres, hal ini tidak berdampak pada popularitas calik Golkar di daerah-daerah. Juga faktor-faktor seperti peningkatan daya saing calik Nasdaq, dukungan Anies Baswedan, dan kemampuan calik Nasdaq dalam memaksimalkan pendekatan kepada pemilih menjadi penyebab keunggulan Nasdaq atas Golkar dalam pemilu kali ini.